Hai perbedaan yang lebih dalam lagi kita lihat di dalamnya ada nggak ya Selamat datang kembali di channel second good kali ini kita akan mengunboxing Paloma water heater yang terbaru ya yang 2023 karena Paloma yang flip-flip baru itu berbeda dengan Paloma yang tipe sebelumnya apa aja yang berbeda kita langsung unboxing sekarang ya di dalam dus kita akan menemukan baterai panasonic yang 1,5 volt 1,2 terus ada navel gas navel gas di dalamnya ada karet nah ini nih visor-visor yang selalu jadi pertimbangan buat yang install ya karena nggak ada visornya visor plastik jadi kita kalau mau pasal harus lulus sendiri visornya terus kita harus mengganti yang lebih panjang skrupnya benek sekali jadi sebaiknya kalau pasang kita ganti skrup yang lima senti lah terus visornya yang enam enam mili jadi biar lebih kuat lah ya dininya setelah itu disini ada kartu garansi kalau maknya ada modelnya PH5RX PH5RX berarti di sini water heater itu masih lima liter per menitnya ya teman-teman kalau airnya di sini ada buku panduan pemasangan buku panduan apa setelan perawatan cara menguras spesifikasinya yang paling terakhir kartu garansi untuk unitnya sendiri kita akan buka yang berbeda apa cuman ini kalau yang sebelumnya itu filternya itu ada di dalam sini kalau yang tipe filter baru filternya ada di samping sini jadi bisa dilepasnya dari sini sama saja ya teman-teman ini inlet air masuk filter ada kesini ini outlet ini buat level gas yang tadi nah sini box baterai box baterai kalau sebelumnya nggak ada ini nih nggak ada lubang udara ya kalau yang terbaru ada lubang udara perbedaannya cuman filternya aja dirubah jadi di samping cuman jadinya lebih kelihatan dipadat untuk bagian dalamnya kita langsung buka aja ya Nah kalau untuk dulu kalau bagian luar kan seperti ini ya teman-teman ini unit yang lama jadi filternya itu ada di sini nah kalau yang baru filternya ke sini jadi kelihatan berbeda perbedaan yang lebih dalam lagi kita lihat di dalamnya ada nggak ya untuk sebetulnya kalau untuk pemasangan ya sama saja ini inlet ini outlet dan ini bias jadi nggak nggak ada yang berbeda dan untuk kapasitas air 5 liter permenit masih sama untuk bagian dalamnya kita buka nah ini yang baru ini lebih ini ya lebih kelihatan lebih padat ini ada plat untuk mengunci biar nggak geser atau nggak apa kalau yang tipe lama ada tutupnya kalau yang tipe lama jadi perbedaannya nggak begitu jauh perbedaan ini orifice cleaner cleaner masih seperti ini ini masih sama seperti ini jadi kalau teman-teman mau beli yang lama dan yang baru itu sisi kedudukannya sudah saya ukur masih sama juga jadi nggak nggak bisa nggak melenceng lah dari baut yang sudah ada di lama jadi kalau mengganti baru dengan unit lama dengan unit baru ya bisa masuk itu nggak ada perubahan kecuali kecuali dengan merek lain ya paloma setahu saya lebih lebih kecil sekian terimakasih video ini dibuat untuk melihat unit baru sama unit lama paloma kalau katanya sih banyak perbedaan kalau katanya sih banyak perbedaan terima kasih terima kasih terima kasih